Ya guys ini adalah host terkeren, termahal Awal mobil Sebut waimuang begini Raffi Ahmad Malah jual mini koper Andri Taulani pada Deni Jagor padahal sudah janji sama sahabatnya tersebut si baimuang Tapi kenyataannya Masih ingat dengan mobil mini koper klasik yang dibeli oleh Raffi Ahmad dari Andri Taulani beberapa waktu lalu Rupanya hasil penjualan mobil tersebut akan didonasikan pada petugas menis yang saat ini sedang bergelut Melawan Corona Tentu saja dengan viralnya mobil tersebut meski barang klasik ini punya nilai ekonomi tinggi Hal ini pun disampaikan oleh Raffi Ahmad dan Deni Jagor Instagram pribadi Raffi Alhamdulillah dari hasil mobil viral ini akan kita donasikan Insya Allah bisa bermanfaat orang banyak dalam kondisi seperti ini Sebelumnya mobil mini koper milik Andri Taulani ini pun sudah berpindah tangan selama 3 kali Pertama dibeli Raffi Ahmad seharga 700 juta rupiah Kemudian dibeli oleh Mbak Embong seharga 1 miliar rupiah Dan yang paling baru kini sudah di tangan Deni Jagor Alhamdulillah ini mobil sudah ada di tangan Pak Deni Jagor Akhirnya pujar Raffi Ahmad Bersama dengan ketiga orang lainnya Raffi Ahmad, Deni Jagor, Mbak Embong dan Andri Taulani pun Sepakat untuk mendonasikan hasil penjualan mobil itu Untuk para pekerja medis yang kini menjadi garda terdepan Melawan Corona Dan juga kita tadi sudah sepakat Ya aku Deni Jagor, Pak Haji Andri Taulani sama Mbak Embong Kita sama-sama sepakat Dari mobil ini ada yang kita donasikan Jadi mobil ini pastinya akan bermanfaat bagi orang di luar sana Paparnya Melanjutkan perkataannya Raffi Ahmad, Deni Jagor juga mengatakan Jika mobil ini pun memiliki nilai tinggi Dan dari pernyataan Deni juga Sepertinya kendaraan klasik ini sudah ada yang berniat untuk membeli Ibaratnya kan mobil ini dampaknya luar biasa di sosmed Nah dari situ ada nilai ekonominya Dan juga akan kita bagikan buat teman-teman yang membutuhkan Papar Deni Jagor Ya pastinya Deni Jagor, Raffi Ahmad, Mbak Embong Sama Andri Taulani Kita ucapkan terima kasih untuk semua Perawat, tenaga medis Mudah-mudahan donasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua Dan buat Indonesia Papar Raffi Ahmad melanjutkan Dari hasil jualan mobil ini kita akan donasikan Untuk yang membutuhkan saat kanan sekarang Itulah guys Ternyata Mobil minikoper yang sebelumnya dibeli by Embong Tak jadi akhirnya dijual lagi Kemudian dibeli oleh Deni Jagor Hasil dari penjualannya Labanya itu akan didonasikan Untuk gada terdepan Pejuang lawan Corona Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton